Intro Halo teman-teman, jumpa kembali dalam acara Youth for Christ Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan renungan yang berjudul menolak firman Yang didasarkan pada Mika 2 ayat 1 sampai 13 Nah, namun sebelumnya kita akan bersatu dalam doa dulu ya Kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan Tuhan Untuk mengambil waktu dari kegiatan atau kesibukan kami Untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seumur hidup kami Di dalam Kristus kami berdoa, amin Teman-teman, yang menjadi pusat refleksi kita adalah dari Mika 2 ayat 7B Saya akan membacakannya untuk kita semua Bukankah firmanku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Saya Helen Jayanti yang sedang melayani di GKI Kosambi Timur Mari kita bersama-sama merenungkannya Sebuah ungkapan mengatakan Kebenaran itu bagaikan obat Pahit tetapi menyembuhkan Ya, kebenaran tidak selalu datang pada kita lewat sesuatu yang menyenangkan Seringkali kebenaran justru menimbulkan ketidaknyamanan Karena kita harus rela mengubah sesuatu dalam diri kita Itulah sebabnya tidak semua orang siap menerima kebenaran Banyak yang lebih senang pada hal-hal yang mendukung pikiran Atau tindakan mereka meskipun karena itu Kebenaran ditutupi dan diingkari Sebagai seorang Nabi Mika menyampaikan kecaman atas orang-orang yang bertindak serakah Dan melakukan ketidakadilan Dengan tegas Nabi Mika menyuarakan hukuman Tuhan Atas mereka yang menipu dan yang menyengsarakan orang lain Namun firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Mika tersebut Justru mengalami penolakan Orang-orang lalim berpikir bahwa mereka pasti akan terhindar dari murka Tuhan Dan nubuatkan yang buruk tidak akan terjadi Ternyata Peringatan-peringatan Nabi Mika itu Akhirnya digenapi ketika bangsa Asyur dan Babel Menaklukkan dan menguasai Israel serta Yehuda Yoth Firman Tuhan hadir untuk menonton Dan membimbing langkah-langkah kehidupan kita Tidak jarang firman Tuhan itu Mendesak kita untuk berani meninggalkan kebiasaan serta kecenderungan diri kita yang buruk Firman Tuhan menolong kita Untuk mampu melihat kebenaran dan hidup di dalamnya Saat kita bersedia untuk menerima firmannya Artinya kehidupan kita sedang dibentuk Dan iman kita sedang bertumbuh Sesungguhnya orang-orang yang membuka diri pada firman Tuhan Akan mengalami kebaikannya Yang senantiasa hadir Mari kita menutup renungan kita dalam doa Kita berdoa Tuhan kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan kami diingatkan Bahwa ketika Tuhan memakai kami Untuk menjadi anak-anak Tuhan Kami percaya bahwa akan terus ada kritikan Ada hal-hal negatif yang boleh kami dengar Supaya kami bisa bertumbuh Dan menjadi anak-anak yang lebih baik Tuhan tolong ingatkan kami Kuatkan kami Supaya kami bisa melangkah terus maju Berdalam langkah-langkah kehidupan kami selanjutnya Terima kasih ya Tuhan Yesus Di dalam Kristus kami berdoa Amin Demikianlah renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan kepada teman-teman yang lain Tuhan Yesus memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama